salam jago bisnis cara bangkit dari bangkrut sama pengusaha mungkin ada beberapa yang saat ini mengalami kebangkrutan atau mengalami jatuh itu hal yang wajar itu hal yang biasa karena seorang pengusaha itu siap dengan resiko apapun salah satunya adalah jatuh dan bangkrut nah tentunya kita tidak bisa berlama-lama dengan kondisi seperti itu kita tidak bisa berlama-lama dengan kondisi yang semakin jatuh maka kita pun punya strategi gimana sih caranya ya Bagaimana sih strateginya pertama ya bulatkan dekat bisnis Anda butuh yakin bahwa bisnis Anda itu menyelamatkan Anda bahwa bisnis Anda itu bisa menghidupkan Anda bisa membuat Anda lebih hebat lagi bisa mengembalikan kejayaan Anda bisa membuat Anda lebih sukses lagi Anda bisa bertumbuh lagi Anda bisa membangun organisasi lagi yang penting adalah niat tekat yang kalau kita bicara tekat yang kuat berarti kita bicara big why kita bicara alasan kenapa kenapa Anda harus ada berbisnis kenapa Anda saat ini menjalankan bisnis ini kenapa karena Anda layak untuk bangkit karena Anda layak untuk bertumbuh nah yang kedua adalah perbaiki citra diri perbaiki nama baik Anda perbaiki personal beding Anda kalaupun ada salah sama orang itu wajar kalau Anda salah dengan supplier itu wajar tapi Anda perlu memperbaiki datangi minta maaf dan Anda mungkin bisa memperbaikinya mulai dari sekarang dan Anda bicara baik-baik ya kan Nah tentunya nama baik itu adalah aset Anda teman-teman Anda bisa berpartner dengan siapapun itu karena mungkin ada nama baik Anda nah yang ketiga adalah mulai dari nol ya tanpa utang mungkin mulai dari nol dengan modal seadanya dengan modal kekuatan Anda fisik Anda jaringan Anda kekuatan Anda skill Anda manfaatkan mental Anda untuk bangkit mulai dari nol maka sumber daya apa yang sudah ada miliki sumber daya apa yang saat ini ya Anda dapatkan gunakan semaksimal mungkin ya yang keempat adalah belajar dan fokus 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 ya maka disini ada dua investasi layar ke atas belajar fokus belajar fokus nah Kenapa ya karena ada lagi proses recovery karena ada lagi proses untuk bertumbuh maka bangun ekosistem bangun jaringan-jaringan yang mendukung proyek Anda mendukung lingkungan Anda partner-partner Anda datangin ya Nah tingkatkan omset dengan penjualan dengan fokus pada sales fokus pada profit tentunya dengan memperkecil pengeluaran tim-tim atau efisiensi mungkin tim-tim yang tidak produktif ya mungkin bisa dikaryakan lagi bisa di hebatkan lagi ya dengan proyek-proyek tentunya yang luar biasa ya nah manajemen penghasilan alokasikan penghasilan sebaik mungkin ya Bagaimana Anda untuk stok barang bagaimana itu di manajemen ya penghasilan Anda berapa untuk investasi berapa untuk tim berapa untuk bonus berapa nah tentunya itu adalah salah satu cara bagaimana kita keluar atau bangkit dari keterburukan ya Nah yang terakhir ini luar biasa tentu berbanyak ibadah luaskan niat kalau Anda ingin bertumbuh membantu untuk banyak orang bermanfaat untuk banyak orang dan jangan ramekan teman-teman karena semua berawal dari niat-niat berbagi niat ketika ada punya tim bahkan niatnya untuk bermanfaat untuk banyak orang ya di tujuh cara bagi dari bangkut dari kebangkutan pertama adalah bulatkan niat tekad bisnis yang kuat dua perbaiki nama baik Anda mulai dari nol perbaiki bangun SDM sesuai dengan yang sudah ada miliki yang keempat adalah belajar dan fokus investasi dari keatas baik itu gratisan maupun bayar kelima tingkatkan penghasilan kurangi pengeluaran terakhir alokasikan pengeluaran sebaik mungkin yang ketujuh ya tadi yang ke-6 ke-7 adalah berbanyak ibadah nah itu cara bagi dari bangkut saya Raffi Patian jbinstitut terima kasih salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati